Halo pemirsa, lanjut lagi, ini dia tempat tongkrongan yang ramenian di kota Palembang, khususnya untuk kaum mudoh atau kaum milenial, yakni di kawasan Kambang Iwa, Palembang. Kawasan kuliner Kambang Iwa ini dipadati oleh para pedagang yang menjajah kedagangan ringan, pecak minuman, makanan, cemilan, dan lain-lain. Rato-rato makanan di sini ialah makanan kekinian atau makanan zaman now. Setiap hari, khususnya di sore hari, kuliner Kambang Iwa ini dipadati oleh para pengunjung. Pelo Ipetolongan Koyong Dekai kali ini untuk program berburu raib, yaitu maskot Piala Dunia Katar tahun 2022, yang kakinya bakal ditayang ke di stasiun TV kesayangan kita, SCTP, dan Indusiar. Pemirsa, kali ini berburu laib di hari yang kedua SCTP, hadir di mana nih, Jen? Kambang Iwa. Kambang Iwa. Kambang Iwa besar. Alang kerambing di sini, ngapa bayong di sini? Biasa lah, ada yang kuliner, ada yang olahraga, ada yang jalan-jalan dengan cewek nyong. Tapi begitu perhatikan, di lokasi ini lebih ke untuk anak milenial, anak nongkrong. Hampir di sini, nemu ke bapak-bapak, atau ibu-ibu, atau untuk wisata keluarga. Benar, benar. Dan rato-rato kalau kita perhatikan juga pemirsa? Halo, goyong Dekai. Halo, goyong Alhamdulillah, sehat. Tadi mana kita? Lati-gari. Lati-gari? Boleh ke kamera dulu. Nah, aku akan. Kamu kemana nih? Apa? Kayu hari? Kayu hari, sekayu. Aku nanti, omgitik kali. Kayu kayu. Kayu. Jadi, pemirsa, memang rato-rato di sini adalah tempat-tempat kaum milenial. Mungkin kelompok usia milenial lah, 20-30. Anak SD di sini? Nanti. Alang keramimu. Sayang aku, nanti cewek, dalemang. Amin, nanti cewek dalemang. Tinggal mau ngot, Pak itu, Pak. Nanti kalau ada yang nyeri, kalau nyeri, kalau nyeri, nanti cewek. Yang nanti, yang nganggur aja. Tapi yang nanti berefes makan. Senyum ke di sini. Oh, senyum ke di sini. Semangat, yuk. Oh. Alpokat Kocok Sultan Adin. Di sampingnya ada ejeruk kirana. Di sampingnya lagi ada pempek, panggang, dan bakso bakar. Buruan mampir, guys. Semangat. Selejat. Eh, lemak nih. Rasanya tadi ada rasa apa, Pak? Ada rasa buntu, belagak, kecantian. Ada milo, keju, Oreo. Original. Rasa buntu itu cuman ini, Pak? Rasa buntu itu kalau dompetnya kosong. Itu buntu. Tapi kalau habis minum itu tidak buntu lagi? Tidak buntu lagi, pokoknya. Itu doanya, Pak. Kalau ngomong boleh kenalan nama nyamunya? Nama aku? Nama aku Ade Dewanto. Ade Dewanto. Ade tinggal di mana? Tinggal di Gelora, Jalan Kedukan Bukit 1. Sekarang umurnya berapa, Pak? Umurnya sekitar 23. 23. Mengeluti usaha kegiatan ini sejak kapan? Dari 2019. Berarti tidak sempat pegawai lain, yuk? Begitu selesai sekolah, gitu. Apa sekarang masuk kuliah? Kalau aku kemarin itu ikut tes polisi. Begawai, kan? Penggaya di bank pernah, penggaya di apamat sudah, penggaya di pabrik sabun sudah. Sudah puas. Lebih lemak buka usaha. Itu pemirsa. Eh, segernya, nukanya, yuk. Tapi punya strategi sendiri, lho. Sebanyak kami tadi ingin nginggok ke mana-mana. Apa tadi, nama-mana tadi? Ade Dewanto. Ade Dewanto ini pemirsa punya strategi sendiri dalam penjualannya, yuk. Ada jarak menyapa, yuk. Iya, menyapa itu lebih baik, Pak. Menyapa lebih baik. Apalagi senyum itu, senyum itu ibadah. Kemudian pemirsa, apa namanya, rasa-rasanya ini aneh-aneh. Mereka ada rasa buntu. Apa tadi, saya mau ulangi lagi? Rasa buntu, belakang, kecantian. Ada, kalau ada milo, ada oreo, keju. Biar ada utama semangat itu. Biar utama dihibur. Yang putus cinta, Pak, dihibur dengan pokok kocok. Dengan es jeruk. Matuk. Matuk. Kudak kecil makan sayur, pokok kocok, enggak bukoyur. Ya. 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 Terima kasih telah menonton!